Kondisi pelawak Tukul Arwana dikabarkan kian hari kian membaik. Ia telah menjalani beberapa perawatan dan terapi bicara untuk memulihkan keadaannya. Kini dirinya dikabarkan sudah bisa berbicara sedikit demi sedikit. Dikutip dari Warta Kota Live, hal tersebut disampaikan kerabat dekat Tukul, Rizky Kimon saat ditemui di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 23 Mei lalu. Kimon mengatakan kondisi kerabatnya itu saat ini semakin membaik. Padahal sebelumnya Tukul hanya bisa terbaring di tempat tidurnya dan tak bisa melakukan apapun. Namun kini Tukul dikabarkan sudah mulai bisa fokus dan cepat memahami apa yang dikatakan orang. Bahkan ia sudah bisa mengucapkan huruf alfabet setelah beberapa kali menjalani terapi bicara. Meski begitu, ia masih seringkali berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti mengacungkan jari jempolnya sebagai bentuk respon saat diajak berkomunikasi. Selama ini, pembawa acara Tukul Arwana rutin menjalani beberapa perawatan, seperti okupasi, fisioterapi, dan terapi bicara untuk pemulihan kesehatannya. Untuk diketahui, presenter Tukul Arwana mengalami pendarahan di otak pada 22 September 2021 lalu. Akibatnya, ia harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!